Penyebab gagal lolos prakerja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di youtube channel aku Nur Mamaroh Oke teman-teman di video kali ini aku akan share ke kalian Untuk 10 penyebab gagal lolos prakerja yang paling sering terjadi Penyebab gagal lolos prakerja atau program kartu prakerja ada cukup banyak Sebaiknya kamu hindari 10 hal berikut ini Agar bisa lolos program kartu prakerja di 2024 ini ya Buat teman-teman yang baru join atau baru gabung di youtube channel aku Dan belum subscribe youtube channel aku Please bantu support dan dukung terus youtube channel aku caranya gampang banget Teman-teman tinggal tekan tombol subscribe Lalu tekan tombol notification loncengnya Agar teman-teman tidak ketinggalan Untuk informasi terupdate tentang artur prakerja Yang insya Allah akan aku share selalu untuk teman-teman semuanya Yuk teman-teman mari simak videonya sampai habis tanpa skip ya Untuk menghindari gagal paham atau mudah mengerti untuk video yang kali ini aku buatkan untuk kalian semua Let's go! 10. Penyebab gagal lolosan Seleksi kartu prakerja di 2024 Yang pertama Data KTP tidak sesuai Penyebab paling umum dari gagal lolos seleksi kartu prakerja adalah Ketidaksesuaian antara KTP dengan data di pemerintah Jadi hal ini bisa terjadi ketika kalian membuat KTP baru Atau terjadi perubahan alamat Jadi kalian harus mendatangi Dukcapil dan melakukan update data pada KTP Yang kedua termasuk dalam daftar orang yang dilarang Pendaftaran kartu prakerja hanya boleh dilakukan oleh orang yang membutuhkan peningkatan keterampilan Tapi ada beberapa kelompok orang yang dilarang untuk mendaftar kartu prakerja Walaupun secara individu bisa saja membutuhkan peningkatan keterampilan tersebut Misalnya ada pejabat negara, ASN, anggota polri atau TNI, pemimpin atau anggota dewan daerah, kepala desa, perangkat desa, hingga direksi atau komisaris BUMD dan BUMN Jika kamu termaksud ke dalam kelompok tersebut Maka kamu pun akan gagal lolos kartu prakerja Yang ketiga terdapat lebih dari 2 penerima dalam 1 KK atau kartu keluarga Pemerintah telah menetapkan bahwa dalam 1 KK hanya dibolehkan 2 NIC KTP yang mendaftar Jika di keluargamu sudah ada yang mendaftar kartu prakerja sebanyak 2 orang Maka yang ketiga bisa dipastikan akan gagal lolos prakerja Dan keempat tidak memenuhi syarat usia Batas usia untuk mendaftar kartu prakerja adalah minimal 18 tahun dan maksimal usianya adalah 64 tahun Jika kamu baru lulus SMK dan belum genap 18 tahun Maka kurang 1 hari sekalipun kamu akan gagal lolos prakerja Dan kelima kuota penerima telah terpenuhi Pada saat kamu mendaftar gelombang prakerja Ada notifikasi yang muncul yang mengatakan silahkan coba lagi pada gelombang selanjutnya Atau semisalnya itu berarti kuota prakerja sudah penuh ya Artinya secara administrasi kamu sudah berhasil Hanya saja kuota prakerja telah terpenuhi Jika ini terjadi maka kamu harus selalu update dengan informasi terbaru terkait pembukaan gelombang prakerja terbaru Jika sudah dibuka kamu harus cepat-cepat segera melakukan pendaftaran dan klik gabung gelombang ya Dan ke enam hasil tes online tidak lolos Penyebab gagal lolos prakerja yang paling umum berikutnya adalah Hasil tes online yang kamu kerjakan masih di bawah standar Untuk itu kamu harus mengerjakan tes online dengan sungguh-sungguh Tidak boleh asal atau sembarangan Tes online yang meliputi tes motivasi dan kemampuan dasar adalah salah satu persyaratan Yang harus kamu penuhi untuk menjadi penerimaan manfaat kartu prakerja Nilai yang masih ada di bawah standar otomatis akan membuat kamu gagal lolos prakerja secara terus menerus Dan ketujuh salah tulis pernyataan Pada saat kamu mendaftarkan akun prakerja ada pertanyaan dengan opsi jawaban ya dan tidak Misalnya adalah pertanyaan apakah kamu adalah komisaris direksi atau dewan pengawas BUMD Semestinya kamu harus menjawab tidak Jika kamu tidak teliti kamu bisa saja melakukan kesalahan dengan menjawab iya Jadi dari mulai mendaftarkan akun prakerja hingga mendaftar gelombang prakerja Kamu harus teliti jika kamu salah menjawab seperti disebutkan di atas Maka kamu bisa dipastikan akan gagal lolos prakerja Dan kedelapan email tidak aktif atau gagal login email Pada saat kamu melakukan pendaftaran akun prakerja Kamu harus menyertakan email aktif ya Setelah kamu memiliki akun Kamu harus melakukan registrasi untuk join atau bergabung dengan gelombang prakerja yang masih dibuka Nah pada saat melakukan pendaftaran Untuk proses verifikasi pihak prakerja Akan mengirimkan kode OTP yang dikirimkan ke email kamu Tapi ternyata email sudah tidak aktif Atau kamu lupa password dan tidak bisa login Proses pendaftaran yang tidak diverifikasi atau kode OTP Bisa membuat kamu gagal lolos prakerja ya Dan sembilan Upload KTP tidak jelas Upload atau mengenggah KTP Kartu tanda penduduk di platform prakerja adalah sebuah keharusan Kamu harus memfoto KTP kamu dengan jelas Sehingga proses verifikasi data administrasi bisa lebih cepat Jika hasil foto KTP buram, tidak jelas, atau KTP rusak Maka dapat membuat kamu gagal lolos prakerja ya Untuk itu pastikan foto jelas, terang, dan KTP dalam keadaan yang baik Dan kesepuluh Tidak mengisi form pernyataan Jika kamu telah gagal 3 kali atau lebih dari 3 kali Tidak mengisi form pernyataan At gmail.go.id Untuk lebih jelasnya, kamu bisa ikuti tutorialnya ya Oke teman-teman, cukup sekian untuk video kali ini yang aku buatkan untuk kalian semua Semoga di video kali ini mudah dipahami dan mudah dimengerti Buat teman-teman yang sudah menyemak videoku sampai habis Aku ucapkan terima kasih banyak Buat teman-teman yang baru join atau baru gabung di youtube channel aku Dan belum subscribe youtube channel aku Please bantu support dan dukung terus youtube channel aku Caranya gampang banget Teman-teman tinggal tekan tombol subscribe Kalau tekan tombol notification loncengnya Agar teman-teman tidak ketinggalan Untuk video terupdate atau informasi terupdate tentang kartu prakerja Yang insya Allah akan aku selalu share untuk teman-teman semuanya Buat teman-teman, jika kalian menyukai video aku Yang kali ini sudah aku buatkan untuk kalian Please bantu like dan bantu share di social media manapun ya See you next my video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye